Saya pasti memberkati Pak Mama ketika menghadapi masalah hidup ini Pasti ada jalan keluar, kalau kita bersama dengan Tuhan Kita pasti ada jalan keluar Puji Tuhan, tahun 2021 saya sakit Saya didiagnose sama dokter, itu ada tumor, tumor ganas Minta maaf, tumor ganas lagi tidak main-main untuk seorang ibu rumah tangga, ibu wantah-wantah Tumor ganasnya di payudak Tidak main-main, langsung di funis ganas Setelah itu saya periksa lengkap semua Ada pembangkarkan di jantung Ada pembangkarkan di jantung itu Kebetulan suami saya dan juga saudara-saudara ikut saya Sarankan untuk ke Bandung Waktu itu Pak Mama tuslan saya itu tidak berpikir Saya masih tidak berpikir bahwa saya itu ada tumor, benar Saya tidak menyangka, benar Saya masih anggap endi, tapi satu hal Yang saya pegang Saya, di dalam hati kecil saya itu Saya tidak yakin, ini ada tumor Terus saya tidak berpikir dari awal itu Tuhan tidak pernah merancang yang jahat dalam kehidupan saya Saya bilang, Tuhan, saya bergerja Setiap saat saya membaca film Tuhan Jadi Tuhan tidak ada penyakit Tiba-tiba ada muncul dalam hidup saya Dalam tubuh saya Tapi saya tetap berpikir bahwa Tuhan tidak merancang yang jahat dalam hidup saya Awal perjalanan resah itu saya ke Bandung Itu baru itu masih 0,2 cm Masih kecil kayak bola pingpul Kayak bola pingpul lah Tapi itu sudah mengganggu saya Setelah saya ke Bandung Suji Tuhan, selama saya di Bandung juga baleri Sering bantu saya, sering doa lewat berpulang Menurut saya, saya kuat Tapi disitu saya menerti memang Tuhan harus bahwa saya sendiri Jadi suami di Fupang sendiri Selama 8 bulan saya dan anak di Bandung Kami berpisah dengan banyak gosip yang bilang kami Saya tidak off-posting Waktu itu saya tidak banyak yang tahu juga Jadi saya terangkan jam-jam Jadi banyak yang berpikir Kamu mungkin sudah berpisah Atau sudah cerai dan sebagainya Tapi ternyata itu Tuhan sudah memproseskan administrasi Bersamaan dengan itu Waktu saya pas tanggal 31 Maret itu Satu kejutan yang Tuhan buat bagi rumah tangga saya Terusnya suami Disitu saya mengerti Jangan pernah kita andalkan sesuatu dalam hidup kita Jangan pernah Siapa kita dihadapkan Tuhan Tanggal 31 pagi itu Setengah lima pagi Suami saya dengar suara itu Di telinga saya Di luar aku kamu minas Di luar aku kamu minas Itu fitnah di Yohanes 15 Saya kamu bisa berpisah Tuhan berpisah Ternyata puji Tuhan Siang setengah lima Posisi suami saya waktu itu Kepala UBD Sangsat Sebelumnya dia Kepala UBD Sangsat Kepala UBD Di tanggal 31 Maret 2021 SK UBD Di nonjokan Dalam keadaan saya sakit Suami terima SK UBD Dia soh Tuhan dia soh Dicopa jabatan Tanpa koordinasi Tidak tahu kesalahan apa Tidak tahu sampai hari ini Tidak tahu Tapi Tuhan yang memantalkan Tuhan yang seret keluar Dari zona nyamannya kita Tuhan Kita buat hebat Tuhan Mau keuangan jabatan Itu minta maaf Itu tidak ada arti Tidak ada konsen keluar Kalau itu yang saya mengerti Tuhan bilang Kamu harus dibesikan Dari karaktermu Apalagi karakter apa Sekalipun kita sudah hidup Di dalam Tuhan Tapi mungkin Menurut kita sudah bersih Tapi menurut Tuhan belum Masih ada karakter-karakter kita Ada dewa-dewa kecil Di dalam hidup kita Yang menjadi penghambat Saya diseret keluar dari Dengan kedudukan suami Sekarang mau bagaimana Saya sakit Tumor gianas Sayang hanya dengan Pak Tidak bisa Kepalanya dulu Saya mengucap syukur Saya hanya katakan Mengucap syukur Setelah itu Ya Tau juga Kalau namanya Nungjob Ya BDS Disintau Ya jadi Setah hari saja Saya pagi Soitulah Ngapain dikarmen Tidak ada kejar Dari seorang pimpinan Haru cari seperti itu Disamakan dengan bawah Betapa sakitnya Sedangkan istilah Di dalam Sekarang Sakit juga Sakit yang di dalam Kuji Tuhan Saya dibawa ke Bandung Disana saya harus Bergumur sendiri Suami juga Dengan kudusan Dia harus sama-sama Tuhan yang mendidik Saya anggap itu Didikan Tuhan Untuk kami Sama-sama istri Dipisahkan Untuk sama-sama Bereskan dengan Tuhan Mungkin selama kami Sama-sama Banyak kata-kata kami Yang kata-kata kosong Sumpah Serapa Fitnah Kami bisa Untuk dimenuh Di dalam setiap Soal rumah tangga kami Tuhan izinkan Itu terjadi Saya tidak malu-malu Pak Untuk cerita Bagaimana Bapak Pendeta Dan Mama Disintah Bersi Soal rumah Hidup saya Tapi memang Tuhan izinkan Kami dipisahkan Untuk kami Sama-sama Bereskan dihadapan Tuhan Setelah di Bandung Berjalan itu Saya Tapi memang Betul saya Kalau kita sudah Dengan Tuhan Kita keluar dari Tuhan Kita berpakaian Masih pakai Kekuatan sendiri Tuhan Tidak tamu-tamu Tidak hajar kita Saya Kusulan saya Sampai di Bandung Saya masih Bertahan Dengan keputusan saya Kesembongan Semua Masih Mereka Tapi Tuhan Bikin saya Sampai Saya bagaimana Ditipu Ditipu Saya pakai Apatemen Saya sudah Bayar Kes Tapi saya Ditipu lagi Ternyata Apatemen yang kami Pakai itu Yang harusnya Kami sewa Dua tahun Ternyata Uang itu Tidak sampai Ke Omernya Jadi Dua bulan Hanya kami Tinggal Di apartemen Padahal Ini kami Bayar Dua tahun Tapi kami Omernya Tidak terima Uang Kami harus Diusir Keluar Dari apartemen Bingung Ini Dan Kondisi Sakit Baru Diusir Keluar Kaya Aduh Memang Betul Tuan Proses Memang Hati Harus Hancur Siapa Sebenarnya Saya Dia Dapat Tuhan Tapi saya Dengan Suami Di sini Tidak ada Cepatan Tidak Kerja Bagaimana Tuan Proses Itu Akhirnya Tapi itulah Tuan Buat Tetap Kalau Tuhan Yang mendidik Itu Tuan Betul Menjawab Kalau Tuhan Yang Melukai Tuhan Tetap Bikan Kekuatan Saya Setelah Dua bulan Tuhan Dan dipindah Dapat Rumah Kau makan Setelah Itu Anak Saya Tetap Kuliah Tapi yang Terjadi Masalah Di rumah Sakit Lagi Rumah Sakit Buat Kita Pimpong Di sana Pimpong Di sana Habis Di dokter Yang tidak Jelas Sampai Akhirnya Di bulan Agustus Di bulan Agustus Masuk September Baru Di opsi Kobi Opsi Kobi Opsi Mereka Tembak Untuk Cari Tahu Jadi Yang Awalnya Dicurigai Karena Faktor Usia Saya Dari Tidak Memang Ada Humor Tetapi Dokter yang Saya pakai Dokter Alis Mua Profesor Tugamala Itu Yang Sangat 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 Dokter Bilang Begini Ibu Jenis Umor Ibu Yang Ganas Sangat Sangat Langka Yang jarang Terjadi Untuk jenis Perempuan Indonesia Nah Ini Kalau Segini Saya Mau Buat Saya Bentuhan Ini Bagaimana Jenisnya Tidak Tidak Diketahui Sama Sekali Itu Hanya 20% Aktifnya Tumor Terakhir 6 Kali Dan Terakhir Operasi Kemudian Saya Kemo Itu Yang Sering Kalau Orang Yang Sakit Kanker Tumor Pasti Tau Kemo Tidak Dan Mereka Lebih Banyak Memilih Obat Herbal Atau Obat Tambung Dulu Baru Mau Kemo Karena Kemo Itu Infus Yang Masuk Tapi Obat Yang Masuk Itu Sama Kayak Bong Kasih Hancur Kita Pun Ser Aktif Ser Sering Mati Semua Dia Kasih Obat Abik Di Dalam Semua Kembali Jadi Saya Dikasih Kemo 6 Kali Waktu Kemo Pertama Itu Mulai Terasa Dua Hari Kemudian Terasa Dua Hari Tidak Tidak Bisa Makan Tidak Bisa Jalan Merayap Saja Makan Itu Tidak Bisa Habis Semua Dalam Tidak Itu Saya Masih Bertahan Disitu Masih Bertahan Saya Pikir Ada Dokter Di Rumah Sakit Yang Bagus Jadi Ada Dokter Semua Gini Waktu Masuk Ke Hari Sepuluh Hari Sepuluh Itu Baru Saya Disitu Betul Saya Rasa Itu Tuhan Banting Langsung Di Tanah Di Lantai Itu Bagaimana 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 Disitu Betul Saya Rasa Betul Tuhan Banting Yang Namanya Setiap Setiap Mau Orang Kaya Orang Miskin Pasti Tidak Kesombongan Yang Terbang Itu Beda Beda Tidak Sombongan Maka Bagaimana Bagaimana Susah Tetap Sombong Ibadah Disitu Saya Rasa Kesombongan Saya Tuhan Hajar Bagaimana Bayangkan Saja Untuk Satu Orang Perempuan Hadapi Bagaimana Tidak Main Sisir Saya Sampai Kasih Hukum Apa Tangan Tangan Begitu Saya Simpan Kejadian Kenangan Jadi Apa Itu Disitu Saya Betul Di Proses Saya Tahu Bahwa Saya Bumlah Di Kaki Tuhan Kekuatan Saya Habis Pikiran Saya Habis Disitu Saya Tuhan Saya Tidak Mampu Hadap Ini Saya Sensitif Kali Akhirnya Suami Berangkat Datang Saya Berang Bapulang Saya Bapulang Saya Kalau Tidak Bisa Apa Di sini Bapul Invest Suami Kuat Lagi Jadi Surat Pindah Lanjutkan Di Opsi Sampai Suami Ke sana Yang awalnya Dia target Waktu Dari Kupang Hanya 2 cm Bola Pintung Sampai Sana Sebesar Begini Lebih Dari Bola Tenis Terima Bola Tidak 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 Jadi Saya Sensitive Suami Sama Anak Bicara Saya Tersinggung Di Dalam Saya Tersinggung Dan Itu Betul Saya Sampai Lempar Dalam Kamar Saya Lempar Apa Yang Ada Saya Lempar Saya Lihat Tidak Tidak Suka Terus Harus Pakai Ini Lagi Ini Bukan Diri Saya Lagi Di Tidak Tidak Sampai Disitu Ketika Setelah Itu Tidak 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 Kekuatan Dari Tidak Saya Tidak 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 Kekuatan Tidak 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 Ceritanya Tidak Kekuatan Dari Tidak 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 Kekuatan Tidak 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 Ketika Injah Kaki Dipenuhi Di Bandara Saya Ada Kekuatan Yang Sangat Tidak Kekuatan Waktu Itu Ramput Caya Masih Ada Tinggal Sedikit Masih Ada Di Kasih Otak Belum Jauh Sekali Saya Sampai Kubang Saya Bisa Menikmati Saya Rumah Sakit Saya Dari 2006 Saya Tidak BEMO Lagi Waktu Itu Saya Dengan Senang Hati Saya Bisa Suka Cita Itu Akan Menanggir Saya Menikmati Saya Menikmati Kekuatan Itu Sama Tuhan Jadi Ketika Saya Keluar Tuhan Sterilkan Sterilkan Pikiran Saya Sterilkan Kelinga Saya Seterilkan Pergaluan Saya Pertemukan Saya Dan Orang-orang Membalung Saya Tuhan Yang Yang Bikin Saya Jengkel Dengan Pertanyaan Pertanyaan Saya Tidak Tuhan Saya Tidak Tidak Selama Saya Sampai Sekarang Saya Disisihkan Saya Pergaluan Pergaluan Yang Dulu Yang Tuhan Itu Berkutur Jadi Artinya Saya Ketemu Orang-orang Yang Kebetulan Tidak Bikin Sakit Itu Saya Ketemu Sesama Penyakit Jadi Saya Saling Membangun Satu Setelah Itu Tuhan Berjalan Tapi Yang Heranya Ketika Dari Bandung Itu Posisi 5 Tapi Sampai Dikupang Itu Saya Lanjutkan Kematerapi Malah Tumornya Itu Naik Terus Sampai Di Bulan Desember Itu Dokter Diler Ibu Ini Tidak Benar Ibu Baru Kemo 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 Mengecil Ini Ibu Bunya Membesar Ibu Bantu Dok 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 Tapi Satu Hal Dari Awal Saya Tidak Neneket Kau Stadion Saya Tidak Maaf Saya Bantu 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 Dengar Bantu 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 Itu saja, jadi dimasuk di bulan Jaluri sampai kemo yang terakhir itu, saya sudah tidak bisa makan, itu mulut semua luka Karena namanya obat kemo tidak panas, dia dikasih hancur di dalam, jadi itu mulut semua luka, itu tidak bisa makan Jadi sampai tahap itu dokter bilang, karena melihat juga saya tidak mengecil, tubuhnya bilang, ibu kami anggap ini gagal, kemo nya gagal Nah sekarang kalau kemo gagal hanya dua saja, radiasi atau operasi Jadi saya bilang, dokter saya tidak mau radiasi, karena radiasi belum ada di bulan saya harus pulang lagi ke Jawa, saya tidak mau, saya putuskan operasi Dan Tuhan, siap operasi, saya harus bergumur dengan operasi, babak mama, pesudara bagaimana, operasi tidak lainnya, penyelengkatan bayu dalam Siap, tidak, siap, itu yang Tuhan, kejalan terakhir, menyerah sudah dekat Tuhan, mau apa lagi Akhirnya saya berdoa, saya siap, jadi yang satu hal yang sangat-sangat saya bersyukur, saya bilang suami memang Saya tidak tahu lagi, suami memang bertahan dengan dia punya, bilang, kalau tidak menjawab, itu ada buah-buah, tidak Tuhan buat mencisa Setelah yang siap untuk operasi saat kami, saya harus USG, rosen dan sebagainya, terakhir itu CT scan CT scan, terakhir hasil tumor itu, berapa lama dia tidak meleleh, belum meleka, melengketnya Apa tadi, dia hanya di kulit, nempel, dan itu Tuhan jawab saya, waktu saya doa itu gitu, bulan jamrat, tanggal 25 jamrat, Tuhan perlihatkan saya Bahwa ada hanya di kulit saja, dan memang betul, jadi istilahnya, tunggu agar sini hanya di kulit, dia cuma numbang, nempel Berarti Tuhan hanya ngombereskan karakter saya Tuhan mohon maaf, saya harus kubuk kehidupan-hidupan saya lama Jadi, siapa berkasih dokter? Dan satu hal saya, waktu saya dimuli juga Tuhan, saya minta, kalau waktu saya berkasih ada dokter yang anak-anak Tuhan yang dampingi saya Dan ternyata, betul, di hari terakhir saya dengan Anastasi, ketemu dokter Anastasi itu, dokter ini, teman papa saya, teman gereja di Pak Yeri, Dokter Budi namanya dia, Dokter Anastasi, dia juga selamat ber Tuhan, dia yang, waktu dia tahu saya, saya kenal juga, saya langsung, padahal Pak Budi nampingi saya Jadi, di situ saya bilang, terima kasih Tuhan, apa yang saya, tadi lagu bilang, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, dia tinggalku, dan Tuhan siangkan Dan itu memang saya, ini, saya sangat-sangat bersyukur dokter Budi dan bini saya, jadi kami tahu, sakit, sakit itu, kami harus bergerang dengan kosa-kosa lain juga Namanya dalam rumah sakit itu, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi operasi besar Ya, saya masuk ke orang operasi, itu tanggal 22, maret, tapi 21, 21 maret, dan persiapan menjadi, itu saya dan Tuhan, betul-betul, ada banyak Tuhan Bicara, kasih, makanya kalau Bapak Mama, kita dengan datang gereja itu, Pak Tuhan, kita ngomong, tangkap salah satu saya, tidak usah dari A sampai Z, yang satu firman itu Itu pasti baik kita mesti bakulah, dan itu jadi bikin, apa ya, roti hidup dalam kehidupan kita Hidupkan itu firman, di saat kita, lemah kita minta itu, minta Tuhan kasih ingat itu firman Dan itu saya rasa betul, saya ingat, Pak Yeri, penahobat tentang Yaakku Waktu kejadian 30 ya, Pak Bagaimana Yaakku bergumuh semalam, minta Tuhan, minta, dia tidak mau lepas Tuhan, saya minta Tuhan kasih tunjuk itu Mesti saya, nanti itu saya lakukan, betul, itu tanggal 21 maret, itu saya ingat Tuhan, Tuhan sering ingat, tambah saya itu firman Saya bergumuh, sampai di waktu memasuk operasi, pagi, Tuhan berkata juga, saya kasih ingat saya di Yesayak, sampai sekolah itu Pokoknya, apa yang saya dapat, itu saya hidupkan, jadi saya masuk dalam, berobas itu, dengan satu kekuatan, betul-betul Dari jam 8 pagi, operasinya sampai setengah lima sore, waktu saya sadar, 8 jam Dokter, Dari itu, yang pernah, ibu, 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 saya nyaman dulu lama Panu lama, kerja di dalam saya, ketidaksadaran, itu Tuhan bekerja, betul-betul Tuhan bekerja, jadi tanggal bumi, begitu baik, tanggal bumi, selesai, plase sore jam 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 lima, saya sadar Saya, besok paginya, dokter bangun, eh, dan agak mutik, saya sayang Dokter, puji Tuhan, saya, buka mulai bagus, ini, 70 persen buka mulai menyeri, buka jam masyur Disitu baru saya tanya Dokter, kira-kira kemana sih Lalu operasi, itu saya studium Ibu tahu Ibu studium 3B 3B tetapi Puji Tuhan, entah mampu Kalau kanker, tumor boleh tanya Kalau sudah sampai luka atau nanak Di dalam gejolan itu Itu siap-siap sudah Tapi puji Tuhan, satu tahun Tidak ada luka di tumor saya Tidak ada satu sekali Luka itu Minta maaf, mau pesan ke semangka itu Sudah di posisi 18 cm Dari 2 cm sampai naik Sampai 18 minggu Makanya Pak Yeni, saya tidak kira Jauh itu saya sangat-sangat Bukan sensitif, saya tidak ada pertanyaan Aneh-aneh, makanya saya ambil keputusan Saya online saja di rumah Jadi setelah itu, Pak, saya tahu Saya sudah di posisi 3B Jadi setelah itu Sudah puji Tuhan, saya Saya melewati masa proses peningguan itu Sampai ternyata tumornya saya itu Harus diambil Dikasih ke pemeriksaan di laporan Tuhan, potologi yang ada di Kupang Jadi hasil 2 minggu kemudian Tuhan buat mujizat lagi Dimana Hasil dari potologi Kau orang kalau tumor atau kanker Dia harus kemo Kemo setelah dia Sebelum operasi dia kemo Sebelum operasi dia kemo Tapi puji Tuhan Asil potologi itu Saya tidak perlu kemo lagi Saya harus menjalani 12 kali kemo Tapi tidak Saya hanya bisa menjalankan dokter Untuk gladiasi Jadi Ada 7 Ada 7 tumor Yang 2 itu keanas Diketabungin saya Diketabungin saya Itu 7 2 nya keanas Sudah besar Yang sudah diangkat 5 itu baru muncul 5 itu baru muncul Tapi itu Puji Tuhan sudah dibersihkan Dibersihkan sampai Diangkat semua tokoh itu Jadi Tidak ada lagi Jadi Saya operasi besar Dimana saya Ambil Harus ambil Pulit belakang saya Ditutup lagi ke depan Jadi operasinya besar Kalau pemanah Itu video saya Tunggu ini sekali Dihat bayang Dari tengah sini Tembusnya ke belakang Tembusnya di belakang Jadi Lumayan Kalau saya lihat videonya itu Dimensi Itu dia Ipecari Dalamnya Rubang itu Di bagian belakang Jadi Saya tidak Lagi Hanya 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 Enang Hanya Jangan Bonya Ketika kita Hanya Jangan Bonya Jenar Itulah Men簡ur Jangan pernah main-main dengan perjalanan kudus Saya ikut, mulai dari Bandung itu Saya mulai ikut doa pajar dari GSD Surabaya Itu tiap pagi itu, selasa sampai Jumat itu Doa pajar jam setengah 6 pagi itu Dia perjalanan kudus Dan saya ikut Saya lakukan itu sampai suami saya mengatakan Lu suka gereja apa macam dari sini Ibadat apa macam Setiap hari lu gereja, lu perjalanan kudus Lu mengatakan itu Saya tidak kustik Saya tawar satu tetes dalam Yesus yang menemukan Ya, amin, amin Saya sembuh bukan karena Memang kita diproses masing-masing lewat kesemuan itu Tapi saya tahu saya sudah sembuh Dan satu hal, tiap pagi itu saya percatakan Kuasa percataan kita Kita harus dari diri kita sendiri dengan Tuhan Harus imani dulu Makanya tiap pagi saya percatakan Seperti di Yesus Yohanes 11 itu ketika Penyakit ini tidak membawa kematian dari saya Tapi itu menyatakan kemudian Ya, amin, amin Saya sehat Saya sehat Makanya saya berani posting Saya berani posting Saya berani posting Saya waktu itu Saya ambil dokter tempur saya Karena masih ada seserang di dalam Kepala saya Karena ibu harus kasih botak Karena aku nanggung sarap Saya kasih botak kamu suami yang nangis Sejadi-jadinya Pak nangis saya Tapi saya dapat kekuatan Kita harus dari diri kita Amin, 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 amin Amin, amin Amin, amin Haleluya Amin Amin Amin, amin, amin Amin, amin Ya, haleluya Amin